Halo selamat siang semuanya, selamat datang kembali di channel The Dilim. Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing yang ringan-ringan saja mengenai bagaimana cara membuat voucher di Shopee ya dan bagaimana kita mengaplikasikan voucher tersebut supaya menjadi salah satu senjata yang ampuh untuk mendongrak penjualan. Oke, ini adalah tampilan awal dari dashboard kita, seller center kita. Kita masuk dulu ke promosi ya, klik bagian promosi. Setelah kita klik bagian promosi, di sini ada beberapa tampilan, ya ada tampilan beberapa ikon, yang pertama adalah iklanku, ini adalah bagaimana kita mendapatkan trafik, lalu ada promo toko, ini adalah promo yang kita buat sendiri. Lalu promo Shopee, ini adalah promo yang disediakan Shopee, yang bisa kita ikuti. Lalu ada flash sale, flash sale juga hampir sama seperti promo Shopee, hanya ini khusus untuk flash sale. Itu yang disediakan oleh Shopee. Lalu di sini ada voucher toko saya dan produk pilihan toko. Nah, khusus hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana kita membuat voucher di toko ya. Kita klik. Nah, di sini saya ada dua voucher yang sudah aktif, karena saya sudah membuat voucher. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat voucher, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik buat voucher di pojok kanan atas, ya. Lalu akan ada dua pilihan voucher. Yang pertama adalah voucher toko, yang kedua adalah voucher produk. Apa sih bedanya voucher toko dan voucher produk? Saya jelasin dulu. Voucher toko itu adalah voucher yang kita buat, dan voucher itu berlaku untuk seluruh produk kita di toko kita. Jadi, kalau kita menjual kata-kata 100 produk, maka voucher ini berlaku untuk semua produk kita, 100 tersebut. Tapi, jika kita ingin memberikan voucher khusus untuk beberapa produk tertentu, misalnya produk kita ada 100, tapi kita ingin memberikan voucher hanya untuk mungkin 10 produk unggulan saja, kita bisa pilih yang voucher produk, ya. Yang ini ya, voucher produk. Supaya vouchernya lebih tertarget untuk produk yang kita inginkan. Oke, yang pertama saya akan mulai bagaimana kita membuat voucher toko. Yang sebelah kiri ini kita klik. Oke, nah disini ada nama voucher. Nama voucher bebas, ya. Bebas kita mau kasih nama voucher apa. Nah, misalnya kalau kita, seperti saya, saya misalnya setiap bulan saya buat, maka saya akan buat disini misalnya ini bulan Februari, ya. Kasih nama aja misalnya Februari 2019. Atau boleh nama yang lain, bebas. Lalu disini adalah kode voucher. Perhatikan, kode vouchernya adalah maksimum 5 karakter. Jadi, kalau yang bagian depan ini, yang spray, ini biasanya adalah kode dari toko kita. Jadi, misalnya disini kan nama toko saya spray branded, maka dia akan mengambil 4 digit awal, 4 huruf awal dari nama toko kita untuk dijadikan kode. Biasanya seperti itu. Lalu kita bisa menambahkan maksimum 5 karakter lagi, ya. 5 karakter lagi bisa termasuk angka. Misalnya saya ingin membuat spray itu kan tanggung, ya. Harusnya spray, spray Februari. Berarti maka saya akan, ya. Kan sudah 4 huruf. Berarti saya hanya bisa memberi 1 huruf lagi. Nah, misalnya ini saya berikan kode saja. Biasanya kode, kode diskonnya. Misalnya diskon saya 5%. Saya kasih spray VAP 5. Maka kode saya akan menjadi spray VAP 5. Ini saya sudah nggak bisa menambahkan huruf lagi atau angka lagi. Karena hanya maksimum 5 digit. Jadi, kalau ingin teman-teman ingin memberikan misalnya kodenya adalah 10%, mungkin bisa diganti, I-nya mungkin bisa dihilangkan seprefab 10, ya. Misalnya seperti ini, oke. Nah, setelah kita dapat kode ini, di sini juga ada pilihan di bawah, tipe voucher atau diskon yang nggak kita berikan. Ada 2 pilihan. Yang pertama adalah nominal diskon. Dan yang kedua adalah presentase diskon. Di sini maksudnya, yang pertama nominal diskon, itu adalah diskon yang kita berikan dalam bentuk nominal uang. Misalnya saya ingin memilih nominal diskon, yaudah saya kasih diskon 10 ribu. Untuk minimum pembelian, misalnya 100 ribu, ya. Atau ini sama aja sebenarnya 10%, ya. Tapi ini juga bisa saya ganti, misalnya diskonnya 5 ribu saja. Bisa. Atau mau diskon berapa? Bebas. Yang penting intinya di sini adalah nominal, ya. Jadi nominal jumlah uang. Dan yang berikutnya adalah presentase diskon. Nah, kalau di sini adalah secara presentase. Jadi misalnya, kalau tadi saya ingin memberikan diskon 10%, nah di sini bedanya, kalau yang presentase, ini ada aturan diskon maksimum yang bisa kita berikan. Kalau kita ingin, misalnya tanpa batas, yaudah biarin aja tanpa batas. Cuma saran saya sebaiknya ada batasan, ya. Jadi misalnya, rata-rata produk kita 100 ribu, lalu kalau kita memberikan diskon 10%, itu kan kita sudah menyediakan diskon sekitar 10 ribuan. Bagaimana kalau dia membeli produk kita, ternyata produk kita ada juga yang mahal, harga 1 juta. Kalau diskonnya 10%, berarti diskon yang kita berikan adalah 100 ribu. Nah, ini harus hati-hati apakah keuntungan kita memang bisa mencapai 100 ribu. Kalau nggak, kita bisa atur diskon maksimumnya mungkin misalnya 25 ribu. Oke lah. Jadi, diskonnya 10%, tapi maksimum 25 ribu. Jadi misalnya kalau produknya harga 250 ribu, maka dia akan mendapatkan diskon 25 ribu. Sedangkan kalau produknya misalnya harga 500 ribu, kan seharusnya kalau 10% kan jadi 50 ribu. Tapi pembeli tetap hanya mendapat maksimum diskonnya sebesar 25 ribu. Oke, cukup paham ya di sini ya. Jadi, antara nominal diskon dan presentasi diskon sudah cukup paham. Kita lanjut. Untuk minimum pembelian, sama seperti tadi, untuk menerapkan diskon ini, berapa sih minimum pembelian yang hendak kita tetapkan? Nah, ada dua strategi juga di sini. Jadi, ada dua strategi. Strategi pertama adalah kita ingin membuat voucher ini hanya sebagai strategi untuk meningkatkan konversi rate. Artinya, supaya setiap transaksi apa, setiap trafik yang masuk ke toko kita, itu kita ubah menjadi penjualan. Maka yang harus kita lakukan, sebaiknya, saran saya sebaiknya adalah di bawah dari average nilai produk kita. Kalau tadi saya bilang average rata-rata nilai produk yang kita jual adalah 100 ribu, maka kita bisa di sini, bisa bikin minimum pembelian di sini adalah 100 ribu. Itu artinya, setiap pembeli yang berbelanja di toko kita pasti dapat diskon. Pasti dapat diskon. Hanya di sini harus hati-hati dengan nominal diskonnya atau presentasi diskonnya jangan sampai lebih besar daripada keuntungan kita. Pastikan kita tidak rugi ya. Dan strategi kedua, strategi pertama tadi, setiap yang berbelanja itu pasti dapat diskon. Jadi kita hanya sebagai gimmick saja untuk membuat orang benar-benar bertransaksi di tempat kita, kita kasih voucher. Voucher cuma-cuma kalau ini ya. Dan yang strategi kedua adalah bagaimana kita meningkatkan nilai dari penjualan kita. Jadi kita misalnya sudah yakin pasti akan beli, dan kita membuat suatu voucher, itu dengan tujuan mereka membeli lebih dari satu produk. Jadi kalau yang tadi sudah pasti dapat, kalau yang ini enggak. Jadi kalau yang ini, misalnya rata-rata produk kita adalah 100 ribu, maka kita bisa mengatur diskon maksimum yang kita berikan adalah misalnya, 125 ribu. Kalau di, eh sorry, bukan-bukan di sini. Kalau ini tadi kan, yang di sini ya, 125 ribu. Kalau minimum pembeliannya 125 ribu, maka setiap customer yang hendak mendapatkan voucher ini, minimal mereka harus membeli dua produk di toko kita, baru bisa mengaplikasikan voucher ini. Jadi ini, voucher ini bertujuan untuk mendorong pembeli, beli lebih dari satu produk di toko kita. Oke ya, cukup paham ya. Kalau yang satu tadi, untuk meningkatkan konversi rate, supaya mereka beli, kalau yang ini, untuk membuat mereka beli lebih dari satu. Oke, cukup dipahami. Kita lanjut. Lalu adalah masa berlaku. Masa berlaku voucher, saran saya sebaiknya dibikin tidak terlalu panjang. Jadi sebaiknya hanya satu minggu atau maksimal satu bulan saja. Jadi akan sangat baik kalau voucher dibuat periodik, ya maksimal bulanan, supaya pembeli kita selalu ingat kalau mereka memiliki voucher. Biasanya, kalau mereka sudah meng-collect voucher kita, menyimpan voucher kita, itu biasanya beberapa hari sebelum jatuh tempo, vouchernya, mereka akan dapat reminder untuk memanfaatkan voucher yang mereka simpan. Dan yang berikutnya adalah kuota voucher. Kuota voucher ini bebas, ya bebas. mau sebanyak apapun boleh, semakin banyak semakin baik, tapi ya dikira-kira saja, sebaiknya lebih banyak dari jumlah order bulanan kita. Misalnya seperti saya, jumlah order bulannya setiap bulan kurang lebih misalnya seribu, yaudah saya bikin aja voucher yang saya keluarkan adalah sepuluh ribu. Ya, mudah-mudahan habis semua, itu jauh lebih baik. Nah, lalu di bawah ini, pilihannya adalah tampil di semua halaman, atau tidak ditampilkan. Nah, kalau tidak ditampilkan, ya berarti kita nggak niat bikin voucher ya. Jadi, sebaiknya voucher itu tampil di semua halaman. Jadi, di halaman utama toko ada, di rincian produk ada, di keranjang belanja ada. Jadi, pembeli kita benar-benar kita ingatkan segera berbelanja di toko kita untuk mendapatkan voucher. Oke, ini yang voucher buat toko. Kalau sudah sampai sini, yang perlu kita lakukan hanya simpan. Ya, simpan. Oke, saya kembali. Bagaimana kita membuat voucher untuk voucher produk? Kita klik voucher produk. Sama, ya sama seperti yang tadi, sampai sini sama. Hanya bedanya di sini adalah kita bisa memilih produk yang kita inginkan untuk kita berikan voucher. Ya, kita bisa pilih, klik-klik-klik-klik mana aja yang kita inginkan, lalu konfirmasi, lalu simpan. Ya, tidak ada bedanya. Nah, kalau kita sudah bikin voucher, ini saya sudah bikin voucher, ya, contohnya seperti ini. kalau voucher produk tidak terlalu efektif banget, sebetulnya ya, karena saya cuma ingin mendomrak saja. Tapi kalau voucher untuk toko, lumayan, ya. Ini selama bulan Februari, sekarang baru tanggal 10, selama 10 hari sudah dikolek, lebih dari seribu. Jadi kemungkinan, seperti bawahnya, dalam satu bulan, yang mengkolek voucher, kurang lebih hampir 4 ribu, ya, sampai 5 ribuan lah. Dan yang menggunakannya, rata-rata antara 300, 200 sampai 300 orang. Dan hingga tanggal 10 ini, sudah digunakan 108. Jadi estimasinya dalam satu bulan, kurang lebih 300-an orang yang menggunakan voucher. Cukup lumayan, ya. Nah, bagaimana cara kita supaya voucher ini efektif? Itu, saya sebetulnya ada video sebelumnya, ya, tapi nggak apa-apa, saya ulas sedikit di sini. Yang harus kita lakukan adalah, kita menyimpan kode voucher ini, ya, yang saya tandai, Spray Fab 5. Dan ini kita masukkan ke dalam template chat yang kita miliki. Ya, sayangnya kalau lewat HP, ini tidak ada template chat. Nah, seperti ini, salah satu contoh template yang bisa kita lakukan. Kita bisa bikin template chat, dan memasukkan kode voucher ini di sini, supaya setiap pelanggan, ya, setiap pelanggan, dengan kita membuat seperti ini, saat calon pelanggan datang, kita mengajak mereka follow, dan menggunakan kode voucher. Jadi, saya akan mencapai beberapa target. Target pertama saya adalah, mereka follow toko saya. Target kedua saya adalah, mereka menggunakan kode voucher yang saya buat, supaya mereka melakukan transaksi belanja. Oke? Ya? Kalau di sini mungkin teman-teman berpikir, ya rugi dong kita kasih tahu orang, nanti kalau mereka pakai voucher, kan kita keuntungannya berkurang, gitu kan, mikirnya. Tapi, memang seperti itu. Tapi di sini, makanya saya bilang tadi, kalau saya bikin voucher ini, ini adalah bagian dari promosi. Dan sebisa mungkin, saya ingin semua pelanggan saya, menggunakan semua voucher yang saya keluarkan. Ya? Jadi, ini sudah memang bagian dari promosi, dan anggap saja memang diskon yang kita berikan. Dan saya ingin mereka menggunakan semua voucher yang saya berikan. Ya? Yang penting saya dapat penjualan, dan saya tetap dapat keuntungan. Kalau kita punya voucher, vouchernya disimpan, disembunyikan, ya percuma buat apa bikin voucher. Nanti konversi rate kita tidak begitu bagus. Oke? Sampai sini mungkin cukup jelas, kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, dan sebisa dan secepat mungkin, saya akan bantu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan. Dan saya akan bikin video-video lainnya, tentang Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Oke? Gitu saja dari saya. Terima kasih, dan semoga video ini bermanfaat. See you! Terima kasih telah menonton!